Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar elang malam, karya anonim. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-47. Selamat mendengarkan. Senopati Cakra Yudha yang masih bisa berdiri walaupun terluka segera memerintahkan para prajurit untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan. Sementara itu, Puguh dan Rengganis berbincang dengan Kidwijo dan yang lainnya setelah cukup lama tidak berjumpa dengan gurunya dan tokoh-tokoh persilatan yang menjadi sahabat gurunya. Guru, sebenarnya Puguh masih penasaran dengan pertarungan tadi. Puguh tidak merasakan getaran kekuatan jiwa yang terpancar dari pemilik ilmu memecah raga yang asli, kata Puguh. Itu berarti, raga asli pemilik ilmu itu belum ikut musnah? Tanya Kidwijo, kemungkinan besar masih hidup. Guru jawab Puguh yang berhasil membuat lenyap perasaan lega semua orang yang berada di situ. Atau jangan-jangan, Kikama Chatra yang asli berhasil melewati kita dan menuju istana, kata Ki Banujiwo yang membuat semua orang terkejut. Mendengar hal itu, Kidwijo dan Senopati Chakra Yuda segera mengajak semua yang berada di situ untuk kembali ke istana. Akhirnya mereka semua kembali ke istana dengan Kidwijo dan para pendekar yang lainnya lebih dahulu melesat menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka. Suasana di gerbang kembali hening, hanya ada Puguh dan Rengganis yang masih berada di situ ditemani prajurit Yan berjaga di pintu gerbang. Pandangan Puguh tajam ke arah jauh, luar pintu gerbang, seperti ada yang ditunggu. Kakang Puguh menunggu seseorang, tanya Rengganis sambil mendekat dan memegang tangan kiri Puguh. Puguh menoleh ke arah Rengganis dan memegang punggung telapak tangan Rengganis, kemudian tersenyum. Ayo kita susul guru, kata Puguh. Kemudian, Puguh dan Rengganis melesat dengan tidak terlalu cepat ke arah istana. Setelah Puguh dan Rengganis sudah cukup jauh meninggalkan pintu gerbang, dari arah salah satu pohon di luar gerbang istana Kerajaan Banjaran Pura, muncul sebuah bayangan yang tinggi besar. Siluet itu terlihat menggerak-gerakan kedua tangannya yang sangat besar ke arah langit di atas tempat pertarungan tadi. Beberapa saat kemudian, dari arah langit terlihat melesat turun sekumpulan butiran sinar kuning yang dengan cepat masuk ke dada sosok bayangan tadi. Begitu sudah tidak ada lagi butiran sinar kuning yang meluncur, bayangan tinggi besar itu menghentikan gerakan kedua tangannya, dan tiba-tiba bayangan itu hilang di antara rerimbunan pohon. Sementara itu, begitu tiba di depan istana Kerajaan, Puguh dan Rengganis mendapati, Kidwijo gurunya dan semua sahabatnya sedang mengurung sesosok tubuh yang sangat mirip dengan semua musuh yang telah dia musnahkan. Rupanya dia, pemilik tubuh yang asli dari Kikamah Chatra atau Tangan Iblis. Kata Puguh pelan sambil mendekat ke arah kepungan. Melihat kedatangan Puguh dan Rengganis, Kidwijo segera berteriak, Puguh, kemungkinan dialah pemilik tubuh tangan iblis yang sebenarnya tidak salah lagi, guru. Puguh rasakan dari getaran kekuatan jiwanya yang terpancar sangat kuat jawab Puguh sambil kemudian tubuhnya melenting dan kemudian mendarat di tengah-tengah kepungan, menghadap ke arah tangan iblis atau Kikamah Chatra. Orang ini harus dimusnahkan ilmunya, agar tidak menyusahkan umat manusia kata Puguh dalam hati. Kemudian, entah siapa yang lebih dahulu bergerak menyerang, dalam sekejap, Puguh dan Tangan Iblis atau Kikamah Chatra segera terlibat pertarungan yang sangat cepat. Pada suatu kesempatan, dengan kecepatan yang tidak bisa lagi diimbangi oleh Kikamah Chatra, Puguh melayangkan pukulan tangan kanannya dan mendarat telak di dada Kikamah Chatra. Duh, begitu terkena pukulan Puguh di dadanya, tubuh Kikamah Chatra terlempar ke belakang, namun masih bisa mendarat di kedua kakinya. Puguh merasakan, getaran kekuatan tenaga dalam yang sangat besar keluar dari tubuh Kikamah Chatra yang disertai dengan getaran kekuatan jiwa. Maka, sambil meningkatkan aliran tenaga dalam yang telah mengandung energi sinar rembulan dan mengalirkan ke seluruh tubuhnya, Puguh melesat ke arah Kikamah Chatra. Kedua tangannya yang telah membentuk cakar telah siap melakukan serangan. Kikamah Chatra yang juga melesat ke arah Puguh, segera melepaskan serangkaian pukulan ketika tubuh mereka berdua telah mendekat. Sesaat kemudian, terjadi benturan pukulan berkali-kali yang menimbulkan suara yang keras. Plak, 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 dalam waktu yang relatif singkat, Puguh dan Kikamah Chatra terus bertukar serangan. Kedua tangan Puguh yang biasanya mengeluarkan serangan pukulan, kali ini sengaja Puguh ganti dengan cakaran. Puguh memang tidak menggunakan senjata pedangnya, karena agar kedua tangannya bisa dengan segera merasakan getaran kekuatan jiwa lawannya. Kedua tangan Puguh yang membentuk cakar berkelebatan mengarah ke bagian-bagian tubuh Kikamah Chatra. Hingga pada suatu kesempatan, beberapa tubuh dan lengan Kikamah Chatra terkena cakaran-cakaran tangan Puguh. Sriet, 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 keraak, keraak. Terlihat, lengan kiri Kikamah Chatra robek membentuk tiga garis memanjang. Kemudian, bahu kanan, dada dan wajah Kikamah Chatra juga tidak luput dari cakaran Puguh. Mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya, dari kedua telapak tangan Kikamah Chatra keluar asap tipis. Namun, asap tipis itu baru akan merambat di tubuhnya saat Puguh sudah melesat dan memdekat lagi, kemudian kembali melakukan serangan. Merasa caranya berhasil, diam-diam Puguh meningkatkan lagi aliran tenaga dalam keseluruh tubuhnya. Kecepatan Puguh pun bertambah, sehingga Kikamah Chatra semakin tidak bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan Puguh. Ketika tubuh Kikamah Chatra terhuyung mundur, Puguh mengejarnya dengan melenting dan kemudian, dengan kekuatan yang telah bertambah tinggi dua kali, cakarannya mendarat telak di dada dan perut Kikamah Chatra. Mengalami luka yang cukup parah, membuat Kikamah Chatra jatuh terduduk bertumpu pada kedua lututnya. Pada saat itulah, cakar tangan kanannya menempel di ubun-ubun Kikamah Chatra. Segera saja cealiran tenaga dalam yang sangat besar yang mengandung kekuatan sinar rembulan mengalir keluar dan masuk ke kepala. Seperti ingin berontak, Kikamah Chatra berteriak yang terdengar seperti lengkingan. Setelah beberapa waktu, akhirnya terdengar suara ledakan, saat tubuh dan kepala Kikamah Chatra tidak mampu menahan derasnya energi sinar rembulan yang telah menyatu dengan tenaga dalam Puguh. Belang, tidak ada percikan darah ataupun daging Kikamah Chatra sedikitpun, karena seluruh tubuh Kikamah Chatra telah terbakar oleh energi sinar rembulan di dalam tenaga dalam Puguh. Tiba-tiba, pedang yang masih bersarang di dalam sarungnya yang terselip di pinggangnya, bergetar dengan keras dan mengeluarkan suara berdengung. Ketika Puguh baru saja membuka tali kancingnya, terlihat kilatan sinar hijau terang saat pedang itu melesat dengan sangat cepat ke langit. Puguh mendongakan kepalanya dan melihat, butiran sinar kuning yang keluar saat terjadi ledakan karena terbakarnya tubuh Kikamah Chatra, seperti diserap masuk ke dalam bilah pedang. Di ujung butiran sinar kuning itu, ada sebutir sinar berwarna merah sebesar ibu jari yang ikut terserap masuk ke dalam bilah pedang. Saat semua butiran sinar itu habis terserap, pedang itu kembali meluncur dan masuk ke dalam sarungnya kembali. Sungguh jiwa yang sudah sepenuhnya dikuasai iblis, hingga inti jiwanya berwarna merah membara. Kata Puguh dalam hati, walau pertarungan telah usai, semua pendekar masih tetap berada di sekitar istana dan sebagian berada di gerbang istana. Mereka semua bersiap siaga bila mana terjadi lagi serangan ke istana. Pada sore menjelang malam, Puguh yang bersama rengganis ikut berada di luar pintu gerbang, sekilas merasakan hadirnya getaran kekuatan yang sangat besar. Adik rengganis, tolong sampaikan pada guru, Kakang akan pergi sebentar, kata Puguh. Tidak mau, rengganis akan ikut kemanapun Kakang pergi sahut rengganis. Akhirnya, setelah menitipkan pesan pada prajurit jaga di gerbang istana, Puguh dan rengganis segera melesat pergi. Puguh mengajak rengganis pergi ke arah di mana tadi getaran kekuatan sangat besar dia rasakan. Namun, sesampai di tempat yang diperkirakan sebagai tempat munculnya getaran kekuatan itu, Puguh tidak menemukan apapun. Kemudian malam hari itu juga, mereka berdua kembali ke istana kerajaan Banjaran Pura. Sementara itu, pada malam harinya, Prabu Pandu Kawiswara mengadakan pertemuan dengan semua senopati dan semua pendekar yang berada di dalam istana kerajaan. Pada kesempatan itu, Kidwijo menyarankan pada Prabu Pandu Kawiswara untuk menarik sebanyak mungkin kaum muda dunia persilatan untuk dijadikan dan juga untuk mengisi sebanyak mungkin posisi pemimpin prajurit dan menambah posisi senopati. Hal itu untuk berjaga andai kata kerajaan kembali mendapatkan serangan. Mendapat saran dari Kidwijo, Prabu Pandu Kawiswara menerima dengan senang hati. Bahkan sejak satu bulan yang lalu, Sang Raja telah mengutus beberapa pemimpin prajurit untuk mendatangi padepokan-padepokan bela diri dan menawarkan kesempatan untuk menjadi prajurit, pemimpin prajurit hingga posisi senopati. Beberapa hari berlalu dengan tenang, tidak ada kejadian yang membahayakan istana kerajaan dan seluruh penduduk kerajaan Banjaran Pura. Namun ketenangan hari itu, terusik dengan suara derap kaki kuda yang dipacu dengan kencang oleh pemimpin prajurit Telik Sandi. Pemimpin prajurit Telik Sandi itu langsung menuju ke istana dan ditemui oleh senopati Wiraga. Kepada senopati Wiraga, pemimpin prajurit Telik Sandi itu menceritakan semua yang dilihat dan dialaminya. Ketika pemimpin prajurit itu disertai beberapa prajurit Telik Sandi, sedang memeriksa dan melihat keadaan istana Setra Jenggala di tengah hutan Setra Jenggala yang sempat dijadikan tempat tinggal Pangeran Panji yang sekarang menghilang, mereka melihat ribuan makhluk-makhluk aneh dengan berbagai rupa di sekitar istana Setra Jenggala. Saat mereka akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh seolah laki-laki muda tampan berbadan tegap. Tanpa berkata apa-apa, laki-laki muda itu menggerakkan tangan kanannya ke arah para prajurit Telik Sandi. Dari telapak tangannya itu, keluar secarik sinar berwarna merah yang meluncur ke tubuh para prajurit Telik Sandi. Setiap yang terkena sinar merah, prajurit Telik Sandi itu merasakan panas yang luar biasa dan kemudian tewas tanpa sempat mengatakan apa-apa. Semua prajurit Telik Sandi Kerajaan Banjaran pura tewas, kecuali pemimpin prajurit Telik Sandi. Pergilah, katakan pada rajamu, pembalasan dari Pangeran Panji akan segera tiba. Kata laki-laki muda itu, kemudian, dengan sisa-sisa keberaniannya, pemimpin prajurit itu berlari dan mengambil kuda yang mereka sembunyikan untuk kemudian memacunya secepat mungkin menuju istana Kerajaan Banjaran pura. Mendengar laporan pemimpin prajurit Telik Sandi itu, Senopati Wiraga segera menghadap Prabu Pandu Kawiswara dan menceritakan semua laporan yang diterimanya. Untuk membahas hal itu, Prabu Pandu Kawiswara segera mengadakan pertemuan lagi dengan para Senopati dan para pendekar yang masih berada di istana. Menilik dari apa yang terjadi pada Kikama Catra, ada kemungkinan Pangeran Panji bekerja sama dengan iblis atau dengan orang yang berkekuatan iblis atau bahkan mungkin Pangeran Panji mendapatkan kekuatan iblis, kata Kidwijo. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk melawan mereka? Kidwijo tanya Prabu Pandu Kawiswara. Prabu Pandu Kawiswara, kita harus mempercepat merekrut anak-anak muda atau siapapun pendekar yang bersedia menjadi prajurit dan mengisi pos-pos jabatan yang Prabu Pandu tawarkan. Selain itu, setiap malam kita harus menyalakan obor sebanyak mungkin di wilayah-wilayah kerajaan yang berbatasan dengan hutan Setra Jenggala. Karena, kalau memang Pangeran Panji mendapat bantuan dari iblis, obor-obor itu akan menghambat mereka dan mengurangi kekuatan pasukan iblis walau untuk sementara waktu, kata Kidwijo. Kita juga harus mengumpulkan pendekar-pendekar, terutama yang sudah mencapai tingkat tinggi atau sangat tinggi untuk membuat selubung gaib yang baru untuk menahan agar iblis-iblis itu tidak bisa kembali ke alam manusia tambah Kibanujiwo. Menurut cerita yang pernah aku dengar, dahulu sekali pernah terjadi juga hal seperti ini. Banyak makhluk iblis yang masuk ke alam manusia dan menyerang alamnya dan memasuki alam manusia pada malam hari atau jika hari sudah mulai petang. Maka kalau bisa, mulai malam ini, kita nyalakan seluruh obor yang ada. Besok kita tambah lagi jumlahnya sebanyak-banyaknya. Dan yang penting, Prabu Pandu Kawiswara persenjatai para prajurit panah dengan panah api. Itu akan sangat efektif menghambat dan mengurangi kekuatan pasukan iblis. Untuk iblis-iblis yang berkekuatan tinggi, biar kami yang memikirkan cara yang terbaik untuk melawannya. Kidwijo menambahkan lagi, Setelah banyak usulan dan saran disampaikan pada Prabu Pandu Kawiswara, akhirnya Prabu Pandu Kawiswara memerintahkan, mulai malam ini dikerjakan yang bisa langsung dilakukan. Para prajurit mulai memasang obor di setiap sudut jalan ataupun tempat-tempat yang gelap pada saat malam hari. Beberapa prajurit diutus untuk menyebarkan titah raja tentang penerimaan prajurit dan beberapa posisi jabatan di keprajuritan kepada pokan-padepokan tertentu. Pada hari berikutnya, sejak pagi, penjagaan di wilayah yang berbatasan dengan hutan Setra Jenggala diperketat. Para pendekar yang tingkatannya sampai pada tingkat menengah yang sejak awal ikut membantu Prabu Pandu Kawiswara melawan pasukan Pangeran Panji yang bersedia menerima tawaran menjadi prajurit segera bergabung dengan prajurit yang lainnya. Beberapa pendekar yang ilmunya sudah cukup tinggi mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan prajurit. Bahkan Den Roro dengan tingkat ilmu silatnya yang sudah tinggi karena menjadi murid dari Kibanu Jiwo diangkat menjadi senopati pengobatan membawahi banyak tabib dan tim pengobatan prajurit. Den Roro bersedia menerima tawaran raja karena berkat saran dari Kibanu Jiwo gurunya yang sangat paham jika Den Roro muridnya adalah orang yang sangat disiplin. Pada pagi menjelang siang itu, Den Roro sengaja menemui Puguh yang sedang berada di gerbang istana bersama dengan Rengganis menemani para prajurit jaga. Puguh dan Rengganis yang tidak menyangka Den Roro akan menemuinya terkejut melihat penampilan Den Roro yang sangat berbeda. Rengganis yang biasanya langsung keluar judesnya setiap bertemu dengan Den Roro kali ini hanya terdiam saja sambil terus menatap Den Roro yang berjalan semakin dekat. Walau memakai pakaian prajurit, Den Roro tetap terlihat anggun dan cantik. Kulitnya yang putih terawat dan rambutnya yang panjang dan hitam legam tidak mengurangi kegagahannya dan harismanya sebagai seorang senopati. Begitu tiba di dekat Puguh dan Rengganis, Den Roro segera memanggil nama Puguh. Puguh, kata Den Roro dengan suara yang tercekat seperti berhenti di tenggorokan. Eh, Den Roro, eh, Roro Nastiti, selamat atas pengangkatannya menjadi senopati kerajaan, kata Puguh, saat melihat Den Roro tidak bersuara dan seperti bingung hendak mengatakan apa. Terima kasih, Puguh, tetapi maaf, aku hanya ingin bertanya, kenapa engkau menolak tawaran Prabu Pandu Kawiswara untuk menjadi seorang senopati, tanya Den Roro dengan memaksakan senyumnya yang canggung. Aku sangat tidak pantas untuk menjadi pejabat, apalagi seorang senopati, Roro, jawab Puguh. Puguh, asal kau tahu, kau lebih dari pantas untuk menjadi seorang senopati. Bahkan paling pantas dari siapapun, ilmumu paling tinggi di antara kita semua yang berada di kerajaan ini, Sahut Den Roro. Mendengar perkataan Den Roro, Puguh terdiam dan hanya menundukkan kepala. Bagaimana kalau aku yang memintamu untuk menerima tawaran Prabu Pandu Kawiswara itu? Tanya Den Roro lagi, terima kasih atas perhatianmu kepada aku, Roro. Namun sementara ini, aku hanya ingin membantu dan mengabdi pada kerajaan ini semampu yang aku bisa, Roro, jawab Puguh sambil sekilas menatap wajah Den Roro. Sementara itu, melihat Puguh memandang wajah Den Roro, rengganis mendekati Puguh. Bibirnya sudah bergerak-gerak berbicara, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Melihat rengganis yang mulai mendekat, Den Roro pun berpamitan untuk kembali ke tempatnya. Maaf kalau kedatanganku telah mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu, Puguh. Kuharap, kamu mau memikirkan lagi tawaran Prabu Pandu Kawiswara itu sehingga kita bisa terus bekerja sama. Kata Den Roro yang kemudian membalikkan badan dan melangkah pergi. Aku berharap kita bisa bersama-sama Puguh sambung Den Roro dengan sangat pelan dan hanya bisa dia dengar sendiri. Kemudian, dengan sedikit menghentakkan kaki kanannya, tubuh Den Roro menghilang, melesat dengan sangat pesatnya menuju ke arah istana. Selama berlari, beberapa kali punggung tangan kirinya mengusap kedua sudut matanya. Sementara itu, Puguh dengan tanpa sengaja terus menatap ke arah dan Roro pergi hingga tidak merasa kalau Rengganis sudah berada di sampingnya. Roro memang cantik, apalagi dengan pakaian senopati seperti yang dipakainya itu kata Rengganis. Puguh terkejut dengan kalimat yang diucapkan Rengganis. Untuk menutupi kekagetannya, Puguh memegang tangan Rengganis. Kalau adik Rengganis menjadi senopati dan memakai pakaian seperti itu, pasti juga akan terlihat sangat cantik. Kata Puguh, namun, tanpa Puguh sangka-sangka, Rengganis mencubit lengannya dengan keras hingga Puguh merasakan sakit. Aduh, teriak Puguh dengan ditahan. Kemudian, Rengganis melesat cepat ke arah istana, meninggalkan Puguh sendirian. Jika ada yang menyaksikan, akan melihat betapa senyuman tergurat di bibir Rengganis. Di siang hari itu, cukup banyak pendekar yang berdatangan ke gerbang istana untuk mendaftar menjadi prajurit. Bahkan hingga sore hari masih ada yang datang ke istana. Sementara itu, karena hari sudah hampir memasuki malam hari, para prajurit mulai sibuk menyalakan obor di seluruh wilayah yang berbatasan dengan hutan setera jenggala. Pada malam itu, atas perintah Prabu Pandu Kawiswara, penjagaan di seluruh wilayah istana diperketat. Para pendekar seperti Kidwijo, Kibanujiwo, Kipande, dan yang lainnya, diam-diam juga ikut berjaga. Namun, hingga pagi tiba, tidak terjadi hal-hal yang mereka semua khawatirkan. Pada pagi itu, Senopati Cakrayuda mengumpulkan semua pendekar yang mendaftar untuk menjadi prajurit. Walaupun hanya mengetes secara sekilas, beberapa pendekar memiliki kemampuan yang bisa dijadikan pemimpin prajurit. Bahkan ada tiga nama yang kemampuannya tinggi dan paling tinggi di antara para prajurit baru itu, sehingga diajukan ke Prabu Pandu Kawiswara untuk dimagangkan menjadi Senopati. Tiga nama itu adalah Widura, Arimbi, dan Darutama, nama-nama yang sudah tidak asing bagi telinga Puguh. Selain mencoba kemampuan para calon prajurit dan calon pemimpin prajurit, Senopati Cakrayuda juga menjelaskan, jika Kerajaan Banjaranpura sedang menghadapi ancaman akan datangnya serangan manusia yang memiliki kemampuan iblis dan dibantu oleh makhluk iblis. Sehingga apabila ada pendekar yang tidak siap atau tidak bersedia, dipersilahkan mengundurkan diri. Namun ternyata, semua pendekar itu bersedia menjadi prajurit dan siap untuk mati demi membela Kerajaan Banjaranpura. Setelah para pendekar itu diangkat sumpah untuk menjadi prajurit dan pemimpin prajurit, mereka semua diizinkan untuk beristirahat, karena hari sudah memasuki siang hari. Pada saat mereka beristirahat itulah, Puguh mendekati dan menyapa mereka yang Puguh kenal baik. Kakang Widura, Kakang Darutama, dan Mbak Yu Arimbi, kata Puguh setelah dekat dengan mereka. Sesaat ketiga orang itu menatap wajah orang yang memanggil nama mereka. Namun, segera saja mereka ganti memanggil nama orang yang berdiri di depan mereka itu. Adi Puguh, benarkah kau ini Puguh kata Widura setengah berteriak. Benarkah Kang Widura, jawab Puguh, mendengar jawaban itu, seketika Widura melompat ke arah Puguh dan memeluknya dengan erat. Adi Puguh, aku senang kau masih selamat dan masih hidup. Ucap Widura sebelum kemudian melepaskan pelukannya pada Puguh. Darutama juga mendekat dan menepuk-nepuk bahu Puguh. Sedangkan Arimbi hanya menatap Puguh dengan senyum lebarnya. Kau juga mendaftar untuk menjadi prajurit. Adik kecil tanya Arimbi bercanda. Kemudian Arimbi dan Darutama tertawa sambil menatap Puguh. Namun Widura tidak ikut tertawa karena dia tahu persis akan kekuatan dan kemampuan Puguh. Apalagi sekarang mereka sudah sama-sama dewasa, kemungkinan kemampuan Puguh menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian mereka berbincang-bincang cukup lama. Dalam hati, Puguh merasa senang. Orang-orang yang dikenalnya telah memiliki kemampuan dan ilmu silat yang tinggi. Bahkan mereka semua dicalonkan untuk menjadi senopati. Puguh, tawaranku padamu yang dulu itu sampai sekarang masih berlaku. Kalau kau benar masuk menjadi prajurit, kau ikut denganku menjadi bawahanku saja. Jangan ikut yang lainnya. Kata Darutama sambil melirik ke arah Arimbi. Sementara Arimbi yang tidak paham dengan yang dimaksud oleh Darutama hanya balas melirik dan terdiam. Ya kakang Darutama, jawab Puguh. Kemudian, karena hari telah mulai sore, Puguh berpamitan untuk kembali dulu, setelah sebelumnya mengucapkan selamat pada mereka yang telah dicalonkan menjadi senopati. Sedangkan Widura, Darutama, dan Arimbi kembali bergabung dengan para prajurit yang lainnya, dan ternyata mereka bertiga masuk kelompok yang berbeda-beda. Ketika petang menjelang, suasana dikejutkan oleh datangnya serombongan prajurit Telik Sandi. Para prajurit Telik Sandi itu terus saja memacu kudanya menuju ke istana yang saat itu sedang banyak orang berkumpul di sana. Segera saja pimpinan pasukan Telik Sandi itu melaporkan pada senopati Cakrayuda yang menerima mereka. Pada senopati Cakrayuda, pimpinan prajurit itu mengabarkan jika di hutan Setra Jenggala muncul banyak sekali pasukan perang yang entah berasal dari mana. Namun pasukan perang itu dilihat dari arah berjalannya kemungkinan hendak menuju istana kerajaan Banjaran Pura. Setelah mendengarkan semua laporan pimpinan prajurit Telik Sandi, senopati Cakrayuda segera menghadap Raja Prabu Pandu Kawiswara untuk melaporkan semuanya dan meminta izin untuk menyiapkan pasukannya. Setelah senopati Cakrayuda mengundurkan diri dan mempersiapkan pasukan, Prabu Pandu Kawiswara segera memanggil senopati Wiraga dan mengundang para pendekar untuk membahas masalah ini. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, senopati Cakrayuda memimpin persiapan para prajurit. Senopati Wiraga menyiapkan pasukan cadangan dan pasukan yang menjaga dan mengawal Raja Prabu Pandu Kawiswara. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar elang malam, karya anonim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!